Intro Terima kasih masih bersama saya Manisa Putri dalam Kompas Pekalongan Saudara cuaca buruk ternyata tidak hanya merepotkan warga hingga kepanjiran Namun juga berpengaruh pada harga ikan karena nelayan tidak bisa melaut Akibat cuaca buruk ini harga ikan di tempat pelalangan ikan naik tajam hingga mencapai 2 kali lipat Pasar ikan jongor dan tempat pelalangan ikan galsari kota Tegal Yang biasanya ramai dengan aktivitas jual belikan terlihat sepi akibat pasokan ikan dari nelayan berkurang Selain disebabkan oleh kapal santra yang belum bisa melaut Karena terbentur peraturan Kementerian Kelautan dan Berikanan tentang penggunaan alat tangkap Kondisi tersebut juga diperparah dapat cuaca buruk dan musim angin barat Yang menyebabkan terjadinya ombak besar sehingga membuat nelayan tidak berani melaut Para penegang pun mengeluh karena kesulitan mendapatkan ikan Selain itu dirinya juga kesulitan memasarkan Jika para pembeli meminta harga murah Sementara harga belanja dari nelayan mahal Ya ikan lagi mahal ikannya Soalnya gak ada perang nelayan sih Berangkat Ikannya dari berapa menjadi berapa bu? Ya tadinya 15 sampai 30 kata 2 kali lipat naiknya Itu jenis ikan apa bu? Ikan apa aja udah mahal-mahal Naiknya 2 kali lipat semua? Iya rata-rata Soalnya gak ada ikan terpaksa beliau Saat ini harga ikan pihi yang sebelumnya 35.000 rupiah per kilogram Kini naik menjadi 50.000 rupiah per kilogram Kakap merah yang sebelumnya 40.000 rupiah per kilogram Naik menjadi 60.000 rupiah per kilogram Ikan tongkol yang sebelumnya 35.000 rupiah per kilogram Naik menjadi 40.000 rupiah per kilogram Ikan entong yang sebelumnya 25.000 rupiah Naik menjadi 35.000 rupiah hingga 45.000 rupiah per kilogram Juliardianto, Kumpas TV, Tegal Baik saudara, kita ke informasi lain Sarana dan prasarana olahraga sering menjadi penghalang bagi atlet untuk meningkatkan prestasinya Bagi olahraga tinju, keberadaan sasana sangat diputuhkan Tak mengherankan jika keberadaan sasana di Batang disambut hangat oleh atlet dan warga Tak hanya penggemar tinju, penggemar olahraga Muay Thai juga ikut memanfaatkan keberadaan sasana ini Seperti inilah suasana-sasana Roman Muay Thai Batang Yang diinisiasi oleh sejumlah pegia dan pecinta olahraga body contact Suasana ini untuk menampung hasrat puluhan pelajar dan remaja Dalam mengembalikan ilmu bela diri dan tinju yang hasilnya cukup membagiakan Hal ini dikarenakan tinju dan Muay Thai di Kabupaten Batang Membawa prestasi juara di sejumlah kejuaraan di Jawa Tengah Menurut pelatih Muay Thai bersertifikat nasional Yang direkrut oleh Kondi Batang Woto, animo masyarakat Untuk bergabung dan berlatih di sasana Roman Muay Thai cukup besar Saat ini sudah ada 20 atlet bergabung dan bertanding Membawa harum nama Kabupaten Batang Sedangkan sosialisasi untuk memopulerkan olahraga tersebut Terus dilakukan oleh sekolah-sekolah Dengan melakukan roadshow atau pengenalan langsung ke para pelajar Untuk latihan kita sebelum tempat belum siap Kita latihannya di tempat parkirnya THR Tempat THR pertama itu Kalau untuk mematai diri animo masyarakat untuk mengikuti olahraga ini? Untuk animonya kita tetap datang dari sekolah-sekolah untuk promosi Karena kita Muay Thai di Batang ini terbilang masih baru Dan bisa membawa prestasi Enanti baru berdiri dan saat ini masih bergabung Serta mengindungi persatuan tingju amatir Indonesia Atau pertindah Namun prestasi yang diperoleh atlet Muay Thai Asal Batang cukup diperhitungkan Seperti juara satu kejuaraan Muay Thai Tinggal Jawa Tengah di Kajian Pekalongan Juara satu kejuaraan Muay Thai Jawa Tengah di Purpalingga Dan mampu meloloskan 4 dari 5 atlet yang akan mewakili Jawa Tengah di Purprov Berawal dari rencana atau gagasan berdirinya sasana ini adalah Berangkat dari saya Selama Ketua Umum Muay Thai Jawa Bang Batang Yang kebetulan dipercaya oleh masyarakat itu dan para atlet itu untuk saya Sehingga saya bertanggung jawab untuk mendirikan sasana ini Sasana ini kita dirikan dan diresmikan pada tanggal 4 Februari 2008 Di hari Minggu ini Dengan berdirinya sasana ini Saya berharap potensi-potensi atlet Muay Thai Kabupaten Batang akan bermunculan Dan pada gilirannya bisa membawa nama harum Kabupaten Batang Dan menjadi kebanggaan Kabupaten Batang Dengan adanya sasana berlatih yang lebih representatif Harapannya pecinta olahraga bodi kontak di Batang Semakin meningkat dengan keberadaan tempat latihan yang dibuka untuk umum Nantinya bisa digunakan untuk olahraga sejenis seperti tinju, tarung derajat, dan olahraga material art yang lain Pemiliki siswa atau anak yang hafal Al-Quran, tetulah dambat setiap orang Sebuah sekolah di Kabupaten Pekalongan menyiapkan hal itu Tak mengherankan ketika dibuka pendaftaran puluhan siswa dengan antusias mendaftarkan diri Sebanyak 23 murid kelas 6 sekolah dasar di berbagai daerah Seperti Pekalongan, Batang, Brebes, hingga Jakarta, dan Bekasi Mengikuti tes seleksi di Muhammadiyah Boarding School di kampusnya Di kecamatan Wono Peringgo Pekalongan Ada 3 tes yang dijalani oleh para calon santri di MBS ini Yaitu baca tulis Al-Quran atau BTQ, Tafid, hingga wawancara MBS sengaja menguji calon santrinya dengan 3 tes itu Sebab ingin mendapatkan anak didik yang pintar serta sehat Baik jasmani maupun rohani Tes ini merupakan tes tahap pertama untuk para santri yang nantinya Hanya 55 orang saja yang bisa bersekolah di Muhammadiyah Boarding School ini Muhammadiyah Boarding School bermula dengan berdirinya Pondok Pesantren Tafid Skur An Al-Hadiah Secara kebetulan lokasi pondok satu kawasan dengan SMP Muhammadiyah Sementara tujuan utamanya adalah mendorong kalangan pelajar hafal ayat suci Al-Quran Dan mengamalkannya sebagai penoman hidup Sehingga harapannya tercipto generasi Qurani Kita dari MBS ini ingin mengantarkan separa sakit Kaitannya dalam menghafal Quran selama 3 tahun dengan target 500 Salah satu orang tua murid mengaku rela dari Bekasi ke Bekalongan untuk mendaftarkan anaknya di MBS Pasalnya ia hanya ingin anaknya menjadi penghafal Al-Quran dan bisa berprestasi Itu tadi mudah-mudahan bisa jadi penghafal Al-Quran Bisa menjadi penjaga Al-Quran Bisa menjadi orang tua yang beruntung Sefu Rahman menambahkan untuk menerima santri gelombang kedua Akan dimulai pada 5 hingga 28 Februari 2018 Arhimawan, Kompas TV, Bekalongan Drone penyemprot tanaman pertanian Nantikan informasinya usai cerita berikut ini Terima kasih telah menonton!